Sebuah tebing setinggi 15 meter di desa Lebak Mekar, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, longsor pada hari Rabu malam. Kepala desa menyebut sebanyak 270 jiwa yang tinggal di desa Lebak Mekar saat ini terisolasi. Material longsoran dari tebing setinggi 15 meter ini menutup jalan desa Lebak Mekar pada Kamis pagi. Tanah, batu, dan bambu serta pepohonan memenuhi seluruh ruas jalan. Longsor terjadi setelah hujan deras turun beberapa jam di titik ini pada hari Rabu sore. Tebing pembatas tidak kuat menahan beban hingga langsung ambruk dan menutup jalan. Seluruh warga yang tinggal di Blok Garawang, desa Lebak Mekar tidak dapat beraktifitas. Kepala desa bersama dengan TNI dan Polri serta warga sekitar berusaha membersihkan material longsor. Mereka memotong dahan pohon dan membersihkan tanah untuk membuka akses. Berapa hektare itu Pak? 200 warga. Ini akses utama Pak ya? Akses utama. Setelah begini berarti gak bisa kemana-mana? Gak bisa kemana-mana. Upaya yang dilakukan sama desa sekarang gak Pak? Ya, yang dilakukan sama desa minta bantuannya untuk pemerintahan. Ya, utama untuk pemerintahan pusat. Diturunkan alat berat gak ini nanti Pak? Kalau diturunkan alat berat kemungkinan gak bisa masuk. Karena? Karena akses jalannya gak masuk ke sini. Tidurunkan alat berat kemungkinan berat kemungkinan berat kemungkinan.